Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku. Dimanapun saudara-saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe. Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berbagi informasi. Dikutip dari media online indodotv. Dengan judul. Para Habib Kribosebuk, Habib Rizik, Habib Bahar, Yusuf Martak, dan Haikal Khasan. Adalah pelacur agama yang meronrong Indonesia. Habib Sien Assegab atau Akrab dengan panggilan Habib Kribosebuk mengatakan. Bila Habib Rizik Syihab, Habib Bahar bin Smit, Yusuf Martak, dan Haikal Khasan. Merupakan gerombolan yang mempermainkan agama yang tengah meronrong Indonesia. Sebagai keturunan nabi. Ia merasa tak terima. Bila negeri yang ia tinggali saat ini dironrong oleh etnis Arab. Hal tersebut dikatakan Habib Kribosebuk melalui video rekaman yang diunggahkan oleh Youtube Habib Kribosebuk dengan tema. Semasi Anda tidak akan hentikan saya bicara. Rizik Bahar, Yusuf Martak, Haikal Khasan lagi. Apa sih yang bisa? Saya tahu mereka hanya pemain saja. Mereka mempermainkan agama untuk mencari manfaat duniawi. Katanya hanya dikutip Kamis 7 Juli 2022. Saya itu sebuah autokritik pemberontakan dari seorang etnis Arab yang Habib juga. Saya tidak menerima kok negeri ini dironrong oleh gerombolan Arab. Habib Kribosebuk mengingatkan para etnis Arab agar jangan membuat gaduh di Indonesia dengan menjual agama. Bukan karena apa-apa. Saya hanya ingin mengingatkan. Jangan merasa terus mentang-mentang etnis Arab itu identik Islam. Selalu selainnya, selain etnis hanya pengikutnya. Pengikut-pengikut saja. Enak saja. Tegasnya. Menurutnya, keislaman orang Indonesia justru lebih mempunyai dibanding gerombolan Habib Kribosebuk Bahar, Bistib, Yusuf Martak, dan Haikal Khasan. Kalau mau dihitung-hitung keislaman orang Indonesia, mau baik dari toko NU, Kiai-Kiainya, Muhammadiyahnya, jauh lebih intelektual daripada seorang Bistib, Bahar, Yusuf Martak, Haikal Khasan, contusnya. Saya sebagai etnis Arab, saya, wajar saya ingin merontak. Mengapa? Emang mereka gerombolan etnis Arab yang membuat gaduh negeri ini, pungkasnya. Disadur dari berita artikel asli, poskotah. Demikian informasi, kawan, terkait pernyataan Habib Kribosebuk, ya. Nah, di sini saya sedikit angkat bicara terkait Habib. Ya, seharusnya Habib Kribosebuk tidak boleh ngomongin seperti itu. Ya. Kita di NKRI ini sebagai warga negara Indonesia, ya, yang sudah menyatakan sebagai bangsa Indonesia, ya, ini harus kita sudah menjaga persatuan Indonesia. Jadi, tidak perlu lagi membuat perbedaan. Ada etnis Arab, ada etnis Cina, ada suku Jawa, suku Jawa, tidak perlu lagi. Ya. Jadi, sebaiknya tidak perlu membahas seperti itu. Karena itu akan memperkeru suasana, ya. Itu akan memperkeru suasana. Nah, jadi sebaiknya hal-hal yang seperti ini tidak perlu dipertentangkan. Karena ini negara hukum. Jadi, kalau misalnya ada yang melanggar hukum, ya. Selesaikan dengan hukum yang berlaku di negara kita. Setanpah harus saling menjelekkan satu sama lain. Nah, kita tetap rawat menjaga ideologi negara kita, yaitu negara Indonesia yang berideologi Pancasila. Itu sudah cukup. Jadi, kalau ada warga negara Indonesia yang aneh-aneh. Ya, ada warga negara Indonesia yang sekiranya itu melanggar hukum. Ya, proses hukum siapapun tanpa pandang bulu. Tapi tidak boleh. Salih menghina tidak boleh. Ya, apalagi merasa sebagai kekurangan Nabi. Ya, di sini sudah berbaur. Sudah berbaur. kita sudah menjadi sebuah warga negara Indonesia. Nah, itu sudah harus seperti itu. Jadi, di telepon lagi depan publik saling menjelekkan. Ya, ini kayak Habib Pribo, ya. Nah, sebagai sesama warga negara Indonesia, apa ada yang kurang? Para kita. Kekurangan itulah kita isi dengan kelebihan masing-masing. Ya, karena kalau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, itu kan ada hukum yang berjalan. Tidak perlu saling ini. Ya, jadi itu. Habib Pribo itu, ya, salah satu keturunan Rasulullah. Ya, yang selama ini kan selalu pro-kontra menyampaikan pendapat. Begitu. Yang selalu menyerang etnis Arab. Ya, ini Habib Pribo ini, ya, mengaku sebagai keturunan Nabi yang suka menyerang etnis Arab itu sendiri. Ya kan? Di sini, sudah berbaur semua. Ya, dari masa dulu ada, sudah belas teran lah. jadi kalau masih mempermasalahkan masalah perbedaan etnis di Indonesia itu berarti masih dangkal cara berpikirnya. Kita di warga negara Indonesia, mau itu etnis Tionghoa, etnis Arab, suku Makassar, suku Bugis, suku Batak, suku Papua, suku Jawa, suku Dayak. Kita sudah menjadi suatu kesatuan sebagai warga negara Indonesia. Jadi, tidak perlu lagi membawa-bawa perbedaan masalah. etnis. Ya, apalagi Habib Kribo mengaku sebagai keturunan Nabi dari Arab selalu menyerang etnis Arab sendiri karena beda pendapat. NKRI ini tidak akan pernah runtuh selama TNI, selama Pancasila masih tegak, selama Pancasila masih bisa kita jaga bersama. Ya, TNI bersama Polri dan rakyat. tidak akan pernah runtuh. Kalau kita, ya, yang membuat kita bisa runtuh, ya, disaat kita terpecah belah. Disaat Pancasila sudah tidak dijadikan sebagai dasar ideologi negara kita. itu. Jadi, ya, betul, Pangeran Selatan harusnya saling menghargai. Ada yang berbeda pendapat, ya, biarkan. Kalau berbeda pendapat, itu wajar. Tapi kalau sudah menghina, sudah memfitnah, ini tidak mantap. Tidak mantap, ya. Saya juga bingung, kenapa Habib Kribo sebagai keturunan Rasulullah SAW, suka menyerang fitness Arab. Tidak perlu. Kita warga negara Indonesia. ini saja. Semoga ada manfaatnya. Kita lanjut lagi, kawan. Dan saya tetap mendoakan baik Habib Kribo, Habib Kribo, Habib Bahar, ya, semuanya. Rakyat Indonesia, kita semua sama-sama berdoa agar kita semua senantiasa diberikan kesihatan, keselamatan, kesejahteraan, diberi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Nah, demikian Habib Kribo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.